Jadi maafkanlah saya Maafkan Maafkan Yang jauh-jauh kasihan Tapi insyaAllah Semoga ada artinya semua ini Ada hikmahnya Ada sirinya Ada nurnya daripada Allah Saya Dalam hal ini Saya sudah Memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Permohonan saya Hanya tiga Saya Keluarga saya Anak Murid-murid Torikoh Semuanya Lebih-lebih yang bersesilah Daripada guru-guru kita Sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga Sekeluarganya Begitu pula Kepada jama' al-khidmah Saya selalu Saya selalu berdoa Semoga semuanya Akan membawa iman kepada Allah Akan membawa iman kepada Allah Dan akan bisa bersama-sama Akan bisa bersama-sama Kelak di sisi Allah Dan kita semua Semoga Kelak akan dicari Akan dicari Akan dicari Oleh beliau-beliau ini Dan kita juga Diberinya syafa Daripada Rasulullah Ya Allah Saya ini susah Bukan saya ini Gak susah Siapa Yang mau memegang Torikoh Siapa Ini bukan urusan Torikoh Ini urusan rahasia Urusan lur Daripada Allah Orang membayankan Memirkikan masalah Tentang Torikoh Kedudukan Torikoh Lebih gila Daripada orang gila Kalau ini Apa Mau kemana Zamannya sudah seperti ini Melihat kenyataan-kenyataan Seperti ini Kadang-kadang Menjadi kecil hati Tapi kalau kita Sekarang Harus kita Tinggalkan Terus Apa Sekarang Yang akan terjadi Itu bagaimana Inilah zaman Zaman yang gelap Zaman yang serba Salah Diisyaruhkan oleh Rasulullah Kekito Seperti terseputus-seputusnya Gelap Terang gelap Terang gelap Tidak ada Pernah ada selesainya Mesti ada dampak Akibat Yang tidak baik Yang banyak Karena itu Saya mohon Untuk semuanya Doakan saya Agar Cepat Syihah Wal'afiyah Dan saya Diberi kekuatan oleh Allah Diberi kekuatan oleh Allah Dikuatkan oleh Allah Seperti semula Dan saya Bisa Melaksanakan Apa-apa Yang menjadi Amanah Daripada guru-guru Kita semua Yang mana Akhirnya Juga kita Diberi sama-sama Panjang umur Kenapa Saya memohon Begini Cuman satu Saya ingin Berkhidmah Saya ingin Bersama-sama Untuk meneruskan Apa yang telah Menjadi Amanah Daripada guru-guru Kita semua Tidak ada Lain Para hadirin Hadirat Ikhwan Akhawat Yang saya Muliakan Selamat menikmati